Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah metode kuadrat terkecil yang merupakan metode terakhir yang dapat digunakan dalam pengetuan dari strength Metode kuadrat terkecil adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar dapat diproduksi nilai-nilainya Proses yang melibatkan metode kuadrat terkecil untuk menentukan hubungan dual variable data berupa fungsi linear yang kemudian disebut sebagai regresi linear Metode kuadrat terkecil dianggap sebagai metode yang paling baik untuk menentukan hubungan linear antar dua variable data Berikutnya kita akan sedikit membahas mengenai bentuk asal dari persamaan garis trend Persamaan garis trend memiliki bentuk asal Y aksen sama dengan A plus BX Di mana Y aksen menunjukkan data berkala atau time series datanya Kemudian X menunjukkan waktu Kemudian A menunjukkan hilangan konstan Dan B menunjukkan koefisien arah atau rata-rata kenaikan atau pertumbuhan Mencari garis trend berarti mencari nilai A dan B-nya Jika kita sudah mengetahui nilai A dan B-nya Maka kita akan dapat mempergunakan garis trend itu untuk melakukan prediksi atau peramalan Untuk mencari persamaan trend garis lurus Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dapat dilakukan dengan dua buah cara Pada cara pertama Untuk mengadakan perhitungan diperlukan nilai tertentu pada variable waktu X Sehingga jumlah nilai variable waktunya adalah 0 Atau dengan kata lain Sigma dari X ini sama dengan 0 Dengan I-nya berjalan mulai 1 sampai N Misalkan kita memiliki dua buah jenis data Untuk N sama dengan 3 Maka penjabaran datanya adalah X1, X2, dan X3 Kemudian untuk contoh berikutnya Untuk M sama dengan 4 Maka penjabaran datanya adalah X1, X2, X3, dan X4 Pada umumnya data yang berada di posisi paling tengah Dapat diberi nilai variable waktu 0 Baik kita mulai dari untuk N ganjil Untuk N ganjil N di sini bisa kita artikan sama dengan 2K plus 1 Dimana 2K plus 1 itu adalah minus untuk bilangan ganjil Dari N sama dengan 2K plus 1 Kita bisa menentukan nilai K-nya sama dengan N-1 per 2 Nilai K ini dipergunakan untuk menetapkan data keberapakah Yang memiliki nilai variable waktu 0 Dalam hal ini Data XK plus 1 Atau data ke K plus 1 Memiliki nilai variable waktu 0 Pada N ganjil Atau pada data ganjil Jarak antara 2 waktu diberi nilai 1-1-an Untuk nilai variable waktu di atas nom Diberi tanda positif Kemudian untuk nilai variable waktu di bawahnya Diberi tanda negatif atau tanda minus Sebagai contoh Misalkan kita memiliki data dengan N sama dengan 3 Yang dapat dijadarkan menjadi X1, X2, X3 Karena N-nya sama dengan 3 Maka kita bisa menentukan nilai K-nya sama dengan 1 Dengan menggunakan rumus K sama dengan N-1 per 2 Langkah selanjutnya adalah kita bisa mengetahui Pada data keberapakah nilai variable waktu 0 itu berada Dalam hal ini Jika N sama dengan 3 Maka nilai variable waktu 0 dimiliki oleh data X2 Yang mana X2 disini dia berarti merupakan data tengah Dari ketiga buah data X1, X2, dan X3 X2 berada pada posisi tengah Sehingga X2 disini memiliki nilai variable waktu 0 Untuk nilai variable waktu X3 Karena dia berada di atas 0 Maka kita beri tanda positif dengan jarak Sebanyak satu-satuan Jadi untuk X3 dia memiliki nilai variable waktu 1 Sebaliknya untuk X1 Karena nilai variable waktunya berada di bawah 0 Maka tanda nya adalah negatif atau minus Sedangkan untuk besaran nilai variable waktunya Berjarak satu-satuan di bawah 0 Yaitu minus 1 Sehingga kita bisa peroleh disini Bahwa nilai variable waktu berkurut-kurut dari X1, X2, X3 adalah minus 1, 0, 1 Untuk M sama dengan 5 Kita peroleh disini Y tanya adalah 2 Sehingga Data yang membuat nilai variable waktu 0 Adalah data ketiga Atau X3 Jika kita jabankan Maka kita akan memiliki X1 sebagai data pertama X2 data kedua Dan seterusnya sampai X5 sebagai data ke-5 Disini bisa kita lihat secara jelas bahwa X3 merupakan data tengah Sehingga X3 memiliki nilai variable waktu 0 Dari sini kita bisa menentukan nilai variable waktu untuk X1, X2, X4, dan X5 Dengan menentukan melalui posisinya Jadi untuk posisi ke arah kanan dari 0 Berjarak satu-satuan Dengan tanda positif Kemudian untuk nilai variable waktu ke arah kiri dari 0 Berjarak satu-satuan Dengan tanda negatif Jadi bisa kita lihat disini Dari kiri ke kanan Nilai variable waktunya akan semakin naik Dengan jarak antara dua waktunya Berupa satu-satuan Selanjutnya untuk n genap Disini untuk rumus dari bilangan genap adalah 2K Sehingga kita memiliki n sama dengan 2K Dari rumus tersebut Kita bisa menentukan nilai k-nya Dimana k adalah n per 2 Sehingga Data yang memiliki nilai variable waktu ke 0 Dari kiri 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 dari Pada data genap, jarak antara 2 waktu untuk nilai variable waktunya diberi nilai 2 satuan. Untuk nilai satuan waktu di atas 0 diberi tanda positif, dan untuk nilai satuan waktu di bawah 0 diberi tanda negatif. Contoh, untuk m sama dengan 4, kita akan memperoleh nilai k-nya adalah 2. Bisa kita lihat di sini bahwa untuk m sama dengan 4, berarti penjabaran datanya adalah x1, x2, x3, dan x4. Sehingga, letak data yang memuat nilai variable waktu ke-0 adalah data x2 plus 2 plus 1 per 2, atau data yang berada di antara data x2 dan data x3. Sehingga, untuk penentuan nilai variable waktunya, nilai variable waktu di atas 0 atau ke arah kanan diberi tanda positif dengan jarak 2 satuan. Kemudian, sebaliknya, untuk nilai variable waktu di bawah 0 berjarak 2 satuan lebih rendah dengan tanda negatif atau minus. Sehingga di sini, kita akan mendapatkan nilai variable waktu berturuk-turuk dari x1 sampai x4 adalah minus 3, minus 1, 1, dan 3. Yang mana, dari kiri ke kanan dia berjarak 2 satuan untuk nilai variable waktunya. Dan, dari kiri ke kanan dia akan semakin besar nilai satuan waktunya. Contoh yang lain, untuk n sama dengan 6 berarti kita peroleh nilaikannya adalah 3. Sehingga, data yang memuat nilai variable waktu ke-0 adalah data yang berada di antara data x3 dan data x4. Bisa kita lihat di sini dari perjabarannya bahwa data tengah untuk n sama dengan 6 berada di antara data x3 dan data x4. Penentuan nilai variable waktunya sama seperti langkah sebelumnya tadi. Jadi, untuk nilai variable waktu ke arah kanan dari posisi 0, kita beri jarak sebanyak 2 satuan dengan tanda positif. Kemudian, untuk nilai di bawah 0, ke arah kiri dari 0, kita beri tanda negatif dengan jarak masing-masing nilainya adalah 2 satuan. Sehingga, di sini kita peroleh dari x1 sampai x6 berturut-turut nilai variable waktunya adalah min 5, min 3, min 1, 1, 3, dan 5. Yang mana, masing-masing nilai tersebut memiliki jarak 2 satuan. Dari kiri ke kanan juga kita bisa lihat bahwa nilainya semakin positif dan semakin besar. Selanjutnya, perhatikan grafik persamaan garis trend berikut. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa mencari garis trend juga berarti mencari nilai A dan B Jadi, persamaan garis trend diaksen sama dengan A plus BX Kalau kita perhatikan, garis trend itu dimaksudkan untuk mewakili suatu diagram pencar atau skater diagram. Jadi, seperti yang kita lihat pada grafik ini, tidak semua titik koordinat membentuk diagram pencar yang berada tepat pada garis trend yang diwakili oleh garis hijau ini. Jadi, kalau kita lihat di sini, ada beberapa titik yang berada di atas garis trend dan ada beberapa titik yang berada di bawah garis trend. Nilai YI di sini merupakan nilai dari observasi atau nilai data asli. Jadi, untuk G1, G2, sampai YI itu merupakan nilai data aslinya. Jadi, G1 adalah nilai trend atau nilai yang berada tepat pada garis trend yang berasal dari persamaan G1 sama dengan A plus BX Nilai YI di sini merupakan penjumlahan antara nilai trend ditambahkan dengan nilai error. Atau disimbolkan dengan huruf E. E di sini merupakan selisih antara nilai observasi dan nilai trend. Apabila semua kesalahan atau nilai A sama dengan 0, maka semua titik pada skater diagram akan terletak tepat pada garis trendnya. Namun, hal ini dalam praktiknya jarang terjadi. Jadi, akan selalu ada yang namanya nilai kesalahan atau nilai error. Jika semua kesalahan atau nilai error bersebut kita kuadratkan, dan kemudian kita jumlahkan nilainya, maka hasilnya disebut sebagai jumlah kesalahan kuadrat. Semakin kecil nilai jumlah kesalahan kuadrat, maka akan semakin mendekati garis trend terhadap diagram pencari. Metode kuadrat terkecil untuk mencari garis trend dimaksudkan suatu perkiraan atau taksiran mengenai nilai A dan B dari persamaan Y aksen sama dengan A plus B X yang dibasarkan atas data hasil observasi atau data asli. Semakin rupa sehingga menghasilkan jumlah kesalahan kuadrat terkecil atau minimum. Nah, dalam hal ini, tanda aksen pada Y aksen seringkali diadakan atau dianggap tidak ada. Jadi, persamaan garis trend dapat kita tunjukkan menjadi Y sama dengan A plus B X. Terdapat dua macam nilai Y, yaitu berdasarkan hasil pencatatan atau Y asli dan berdasarkan garis trend. Diberikan persamaan A sama dengan Y bar minus B X bar. Dimana Y bar-nya merupakan nilai rata-rata Y atau dirumuskan sebagai 1 per N dikalikan dengan sigma Y. Dan X bar-nya merupakan nilai rata-rata X atau dirumuskan dengan 1 per N dikalikan dengan sigma X. Dari sini, kita bisa memperoleh rumus untuk nilai B-nya dengan mensubstitusikan nilai ini ke persamaan A sama dengan Y bar minus B X bar. Untuk garis trend lurus, maka persamaan yang dihasilkan akan lebih sederhana. Karena sigma dari X-nya adalah 0 dan X bar-nya merupakan nilai rata-rata dari X. Atau X bar sama dengan 1 per N dikalikan dengan sigma X. Sehingga, dengan mensubstitusikan kedua ketentuan ini ke persamaan A dan B akan kita peroleh persamaan A dan B yang baru, yaitu A sama dengan Y bar. Dan B sama dengan sigma XIYI dibagi dengan sigma XI kuadrat. Kedua buah persamaan yang baru ini diteroleh dengan mensubstitusikan nilai ini dan nilai ini ke persamaan A dan B. Sebagai contoh, kita memiliki persamaan awal A adalah Y bar minus B X bar. Ketika X bar, kita ganti dengan 1 per N dikalikan dengan sigma XI, di mana sigma XI-nya adalah 0, maka kita akan mendapatkan hasil X bar di sini adalah 0. Sehingga 0 dikalikan B akan menghasilkan 0. Dan yang tersisa untuk persamaan A adalah Y bar saja. Kemudian dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan persamaan baru untuk D. yaitu dengan mengganti setiap sigma XI di sini dengan nilai 0. Dalam hal ini, pada bagian atas, pada bagian pembilang, sigma XI-nya kita ganti dengan 0, sehingga 0 dikalikan dengan sigma YI akan menghasilkan 0. Kemudian pada bagian bawah atau pada bagian penyebut, sigma XI di sini kita substitusikan dengan 0, sehingga akan menghasilkan 0 kuadrat, yaitu 0. Sehingga untuk nilai B sama dengan N dikalikan dengan sigma XB dibagi dengan N dikalikan dengan sigma X kuadrat. Karena baik pembilang dan penyebut sama-sama memiliki unsur N, maka bisa kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan N. Sehingga yang tersisa, hanyalah persamaan B sama dengan sigma XI dibagi dengan sigma X kuadrat. Berikutnya, bisa diberikan contoh sebagai berikut, diberikan tabel produk domestik BUPO atau PBB pada tahun 1992-1999. Buatlah persamaan garis trend mencari menggunakan metode kuadrat terkecil. Cara pertama, kemudian ramalkan nilai PBB untuk tahun 2000. Kita akan membuat tabel baru yang berisi beberapa kolom. Di antaranya adalah kolom tahun, kemudian kolom X yang mewakili variabel waktu, kolom Y yang mewakili variabel nilai data berkala, kemudian kolom X dikalikan Y, dan kolom X kuadrat. Penambahan kolom X dan kolom X kuadrat berguna untuk menghubungkan dalam perhitungan mencari nilai A dan B nanti. Jadi, langkah pertama adalah menentukan nilai variabel waktu pada kolom X. Di sini bisa kita lihat bahwa data yang ada sebanyak 8, mulai tahun 1992-1999, atau bisa kita jabarkan menjadi X1, X2, X3, sampai X8. Karena pada umumnya, data dengan nilai variabel waktu berada pada data tengah, maka kita harus mencari gimana kan letak dari data tengah pada 8 data ini. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa data tengah itu berada pada data X4 dan data X5, atau berada di antara data X4 dan data X5. Sehingga, data yang berada di antara data X4 dan data X5 ini memiliki nilai variabel waktu 0. Dan kemudian, untuk penentuan nilai variabel waktu ke arah kanan dan ke arah kiri, ditentukan dari posisi nilai variabel waktu 0 berada. Karena nilai variabel waktu 0 berada di sini, maka untuk nilai variabel waktu ke arah kanan, kita mulai dari 1 dan selanjutnya berjarak 2 dengan tanda positif. Kemudian, untuk ke arah kiri, dari posisi 0, kita mulai dari 1 berjarak 2 satuan dan diberi dengan tanda negatif. Sehingga, kita akan menentukan di sini, nilai variabel waktu dari X1, X2, sampai X8 berturut-turut adalah min 7, min 5, min 3, sampai yang terakhir adalah 7. Jadi, masing-masing memiliki jarak sebanyak 2 satuan. Kemudian, perhitungan ini kita masukkan pada kolom X. Jadi, untuk tahun pertama, memiliki nilai variabel waktu min 7. Kemudian, tahun ke-2, memiliki nilai variabel waktu min 5. Dan seterusnya, sampai tahun ke-8, memiliki nilai variabel 7. Jika kita ingin mengecek pekerjaan kita, apakah kita sudah menunjukkan nilai variabel waktu secara benar atau tidak, maka kita bisa melihat dari jumlah nilai X-nya. Jika jumlah nilai X di sini sudah menunjukkan nilai 0, baik kalau ada data benar atau kalau ada data ganjil, maka pekerjaan kita sudah benar. Selanjutnya, kita masukkan nilai data berkala pada kolom L. Kita urutkan mulai dari nilai data berkala pada tahun pertama. Kolom berikutnya berisi perkalian antara nilai X dan nilai Y pada waktu yang sama. Jadi, untuk baris pertama ini berisi nilai satuan waktu pada rentang waktu pertama, dikalikan dengan nilai data berkala pada rentang waktu pertama. Atau dengan kata lain, min 7 dikalikan dengan 10164,9. Akan diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian, pada baris kedua, nilai ini diperoleh dari mengalihkan nilai variable waktu pada rentang waktu kedua dengan nilai data berkala pada rentang waktu kedua. Atau dengan kata lain, min 5 dikalikan dengan 11169,2. Akan diperoleh hasil min 55846,0. Lakukan cara yang sama sampai baris terakhir. Kemudian, kolom selanjutnya merupakan kolom X kuadrat. Di sini, kita harus mengalihkan nilai dari variable waktunya dengan dirinya sendiri. Jadi, kalau pada kolom X nilai variable waktunya adalah min 7, maka pada kolom X kuadrat berisi min 7 kali min 7, sama dengan 49. Jika pada kolom X nilai X-nya adalah min 5, maka pada kolom X kuadrat pada baris yang sama, nilai X kuadratnya adalah min 5 kali min 5. Dan seterusnya sampai baris yang terakhir. Yaitu baris pada data ke-8. Pada data ke-8, yaitu X sama dengan 7, maka akan kita proleh nilai X kuadratnya adalah 7 kali 7, atau sama dengan 49. Kemudian, tambahkan satu baris lagi yang merupakan baris jumlah. Baris terakhir pada kolom X, dia menunjukkan jumlah dari sebanyak N data di atasnya. Kemudian, baris terakhir pada kolom Y, menunjukkan jumlah nilai Y pada sebanyak N data di atasnya, dan seterusnya, sampai baris terakhir pada kolom terakhir. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai A dan nilai B. Nilai A diperoleh dari rumus 1 per N dikalikan sigma Y. Atau sama halnya dengan mencari nilai rata-rata Y. Jadi, kita proleh nilai A adalah 1, 2, 6, 3, 7, 3, 4. Kemudian, untuk nilai B-nya, bisa kita proleh dari rumus sigma X Y dibagi dengan sigma X kuadrat. Bisa kita lihat pada tabel sebelumnya, bahwa nilai dari sigma X Y berada pada posisi ini. Jadi, tinggal kita pindah ke perhitungan yang tadi. Kemudian, nilai sigma X Y kuadrat berada pada posisi ini. Sehingga, tinggal kita pindah ke perhitungan ini. Kemudian, nilai B aktan menghasilkan 3, 1, 3, 94 dari perhitungan 5, 2, 7, 4, 1, 9 dibagi dengan 1, 6, 8. Dari sini, kita sudah memiliki baik nilai A dan nilai B-nya. Sehingga, kita bisa menentukan persamaan garis trend-nya dengan memasukkan nilai A dan B tersebut ke dalam persamaan punum garis trend Y sama dengan A plus BX. Sehingga, kita proleh nilai Y-nya sama dengan 12637,34 ditambah dengan 313,94 karena kita sudah menentukan persamaan garis trend-nya maka kita bisa melakukan prediksi nilai Y untuk tahun-tahun berikutnya. Misalkan di sini kita akan memprediksi nilai Y untuk tahun 2000 karena tadi datanya berakhir pada X sama dengan 7 untuk tahun 99 maka untuk tahun 2000 akan diperoleh nilai X sama dengan 9 jadi, untuk tahun 2000 nilai X-nya adalah 9 sehingga tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan 9 ke persamaan umum garis trend yang sudah kita temukan tadi diperoleh nilai Y-nya adalah 15462,8 dengan cara yang sama silakan Anda memahami contoh dua berikut selanjutnya adalah rumus kedua atau cara kedua pada cara kedua periode awal variabel waktu ditentukan sebagai X sama dengan 1 jadi, kita tidak perlu membuat rumusan atau perhitungan untuk sigma X sama dengan 0 jadi, tinggal kita urutkan mulai data pertama sampai data terakhir dengan angka 1 sampai M tergantung dengan jumlah N datanya garis trend dapat dinyatakan dengan rumus A dan B sebagai berikut dimana Y baru menunjukkan rata-rata Y dan X baru menunjukkan rata-rata X dari rumus ini kita akan mendapatkan persamaan dan umum garis trendnya adalah Y sama dengan A plus B X sebagai contoh kita akan menyelesaikan data ini dengan menggunakan metode kuadrat tersecil cara kegiat jadi, kita akan mencoba menemukan bagaimana persamaan garis trendnya dengan menggunakan metode kuadrat tersecil cara kegiatan kemudian kita akan mencoba memprediksi nilai dari PDB untuk tahun 2000 di sini bisa kita lihat bahwa jumlah N datanya adalah sebanyak 8 tapi N sama dengan 8 atau N adalah data benar sama halnya seperti yang sebelumnya di sini kita juga membuat tabel terlebih dahulu di mana kita harus menambahkan dua kolom lagi yaitu kolom X dan kolom X kuadrat untuk penentuan bilangan variable waktunya kita urut mulai X sama dengan 1 jadi karena di sini kita memiliki 8 buah data maka kita punya X sama dengan 1 sampai dengan X sama dengan 8 kemudian untuk nilai y kita sesuaikan dengan rentang waktu datanya jadi untuk rentang waktu pertama atau X sama dengan 1 berarti nilai y adalah 1 0 1 64 9 kemudian untuk rentang waktu kedua berarti X sama dengan 2 dengan nilai y adalah 1 1 1 69 2 lakukan hal yang sama sampai data yang terakhir di sini pada data ke 8 atau X sama dengan 8 memiliki nilai 148 50 1 nilai nilai y ini diteroleh dari data yang kita dapatkan kemudian tentukan nilai pada kolom x y dengan mengalihkan masing-masing nilai x dan nilai y pada baris yang sama kemudian untuk kolom yang terakhir diperoleh dengan mengalihkan nilai pada kolom x dengan dirinya sendiri sebagai langkah akhir pada penyajian data tabel ini kita harus menjumlah masing-masing kolom yang ada jadi jadi untuk kolom x kita jumlahkan hasilnya kita letakkan pada baris yang terakhir mungkin juga untuk kolom y kolom x y dan kolom x kuadrat selanjutnya adalah menentukan nilai x bar dan nilai y bar x bar diperoleh dengan mencari nilai rata-rata dari nilai x dalam hal ini kita peroleh nilai x bar nya adalah 4,5 kemudian nilai y bar diperoleh dengan menghitung rata-rata dari nilai y disini kita peroleh nilai y bar nya adalah 12637,34 langkah selanjutnya adalah menghitung nilai b nilai b dicari menggunakan rumus n dikalikan dengan sigma x y dikurangi dengan sigma x kali dengan sigma y dibagi dengan n dikalikan dengan sigma x kuadrat dikurangi dengan kuadrat dari sigma x sehingga kita peroleh nilai b nya sehingga kita peroleh nilai b nya adalah 627,879 berikutnya kita akan menentukan nilai A nya A diperoleh dari rumus y bar dikurangi dengan b x bar sebelumnya tadi kita sudah mendapatkan nilai y bar nilai b dan nilai x bar hingga disini tinggal kita masukkan semua pada persamaan A sehingga kita peroleh nilai A nya adalah 9811,888 jika kita sudah menemukan nilai A dan nilai B maka langkah selanjutnya adalah memasukkan nilai A dan B tersebut ke dalam persamaan umum dari spread disini akan kita peroleh persamaan umum dari spread nya adalah 9811,88 plus 627,88x dan kemudian kita bisa melakukan prediksi atau peranggahan nilai Y untuk X sama dengan 9 atau nilai Y untuk tahun 2000 jadi tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan 9 ke persamaan dari trend yang sudah kita peroleh tadi sehingga akan diperoleh nilai Y nya adalah 15462,8 berikut diberikan latihan soal untuk Anda kerjakan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil baik cara pertama atau cara kedia kemudian tentukan prediksi hasil penjualan untuk tahun 99 materi ini bisa Anda temukan pada referensi buku atau Anda juga bisa menemukan materi terkait pada referensi yang lain sekian materi untuk analisa data berkala semoga materi yang sudah dipakakan ini bisa berguna bagi Anda terima kasih terima 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 terima